Karena sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, materi kita pada siang hari ini Ibu Anggi Agustina, di mana Ibu Anggi ini akan memberikan materi topik yang ketiga pada hari ini Mengenai hak dan kewajiban bidan nih Jadi kita harus tahu nih hak dan kewajiban kita sebagai profesi bidan di masa pandemi COVID ini seperti apa Dan itu akan di-sharingkan oleh Ibu Anggi pada siang hari ini Halo Ibu Anggi Oke, mungkin sambil menunggu Ibu Anggi, disini saya membacakan sedikit TV beliau Ibu Anggi ini bertempat tinggal di kota Bandung tentunya Masih cukup muda juga nih rekan-rekan, kelahiran tahun 91 nih Ibu Anggi ini Tapi cukup aktif ya Dan memang betul seperti Ibu Sevita tadi bilang, kaum pemudalah yang harus bergerak Nah ternyata Ibu Anggi ini juga adalah Sekretaris Jenderal dari Organisasi Perkumpulan Pemuda Peduli Kesehatan Jawa Barat Yang tentunya yang hari ini organisasi tersebut yang memfasilitasi seminar kita pada hari ini ya Ibu Anggi ini juga banyak nih cukup banyak, meskipun masih muda pengalaman bekerjanya juga cukup banyak sekali Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang tetap berkontribusi dan tentunya masih berkaitan dengan dunia kesehatan ya Pernah menjadi dosen di beberapa institusi pendidikan Menjadi bidan pelaksana pun pernah di salah satu rumah sakit di Bekasi Dan mungkin bisa Anda lihat langsung di layar screen yang sudah ditampilkan oleh host ya Saat ini Ibu Anggi ini fokus mengelola home care miliknya sendiri ya Bu Anggi, owner klinik Agustina Care Center, mom and baby spa ya Jadi komplementernya Bu Anggi nih jalan nih di home care Seminar dan pelatihan tentunya sudah banyak diikuti oleh narasumber kita yang ketiga ini Dan mungkin yang terakhir itu banyak aktif sebagai moderator ya Dan pembicara juga di tahun 2019 kemarin juga tentunya di seminar-seminar yang diadakan oleh PPK ini Oke mungkin itu saja dari saya mengenai CV Ibu Anggi Kalau Ibu Anggi sudah bisa bergabung dengan kami pada siang hari ini Mangga Ibu Anggi Agustina Dewi SSTMHK kami persilakan untuk menyampaikan materinya Ibu selama kurang lebih sekitar 40 menit ya Ibu Kalau sudah termasuk sesi diskusi nanti kita lihat Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedengeran suara saya ya Selamat siang teman-teman masih semangat ya Harus Baik sebelum saya mulai Saya ingin teman-teman semua pada semangat ya Karena kita akan mulai materi kita tentang hak dan kewajiban bidang di masa pandemi COVID-19 ini Mangga Kang Yana Puntan Oke ini sudah keluar untuk slide-nya Kita mulai saja ya Ibu-Ibu untuk mengefektifkan waktu Saya dipercaya oleh PPK untuk membahas mengenai hak dan kewajiban bidang di masa pandemi COVID-19 ini Oke next Nah ini untuk pendahuluannya Saya akan bahas sedikit Ternyata kita sebagai tenaga medis ya khususnya bidang Kita apa ya sangat sulit mungkin ya di era pandemi sekarang untuk melakukan pelayanan kebidanan Karena apa itu dia tadi banyak sekali pasien positif COVID-19 ya yang meneluarkan infeksinya ke kita Nah ini untuk berdasarkan data dari Ketua Pengurus Ikatan PPIB Dari Ibu Emi data yang masuk per 7 Juni 2020 sebanyak 218 bidang positif COVID-19 744 bidang berstatus ODP 48 berstatus PDP dan 94 berstatus OTG Dan tadi kita juga sudah dengar dari Ibu Eva bahwa per hari ini ada 4 orang yang meninggal gitu ya Jadi sangat miris sekali gitu ya Ibu-Ibu Kita sebagai bidang gitu ya ternyata banyak-banyak sekali gitu ya Apa pasien-pasien atau bidang-bidang yang mengalami positif COVID-19 ini Gitu ya yang di media kan yang dibahas perawat gitu yang meninggal dan sebagainya Ternyata bidang pun banyak gitu yang terkena COVID-19 ini Nah ini dilema kita sebagai bidang Ya di era pandemi ini ternyata Kita yang beresiko gitu ya tertular oleh pasien di rumah sakit atau misalkan di paskes kesehatan Kita pun mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat Kenapa? Karena itu dia tadi Kita ditakutkan menularkan infeksi ini ke masyarakat Sehingga banyak sekali kasus-kasus bidang yang ditolak gitu ya Atau misalkan tenaga medis yang ditolak di warganya, di daerah rumahnya Sehingga mereka harus di mes gitu ya tinggalnya Karena itu dia tadi ketakutan masyarakat Kurang informasi tentang COVID ini Sehingga tenaga-tenaga kesehatan ditolak gitu ya Bahkan ada yang sampai meninggal terus ditolak gitu ya Pemakamannya di daerah tersebut Jadi itu merupakan dilema kita juga sebagai bidang dan tenaga kesehatan lain Dalam menghadapi pandemi ini Next Oke ini nih tantangan yang harus dihadapi bidang saat pandemi COVID ini Yang pertama kontak langsung dengan pasien-pasien terinfeksi jelas Karena sekarang ini banyak sekali bidang-bidang yang langsung kontak dengan pasien yang terinfeksi Yang kedua bekerja dengan tingkat kuas padan yang lebih tinggi dari sebelumnya jelas Karena kita memiliki beban yang sangat tinggi gitu ya Dari sebelumnya dengan menggunakan APD yang berlapis gitu ya Menggunakan hazmat dan sebagainya Beban kerja yang tinggi ya jelas Karena itu dia tadi di era pandemi ini Kita dituntut gitu ya kerja keras Dan SDM pun berkurang sehingga kita yang harus double shift gitu ya Atau misalkan kita yang harus double dinas Untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID ini Stigma sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tenaga menis sebagai salah satu sumber penularan Nah ini yang menjadi dilema tadi ya Jadi seharusnya diharapkan gitu ya pemerintah bisa memberikan himbawan kepada masyarakat Bahwa nakas ini tidak menularkan gitu ya Seperti apa? Karena apa COVID ini tidak menularkan jika memang nakas tersebut memakai APD yang lengkap APD berstandar yang tidak tersedia merata Nah ini kita juga tahu sendiri bahwa awal-awal Indonesia terkena dampak COVID ini APD yang berstandar ini sangat susah untuk didapatkan oleh fasilitas kesehatan dan maupun rumah sakit Karena saya lihat banyak sekali yang open donasi ya ibu-ibu Open donasi APD yang lengkap dari beberapa rumah sakit dan beberapa puskesmas Karena apa tadi ya itu di pemasok APD yang berstandar itu tidak tersedia ataupun kurang Beban psikologis Jelas kita sebagai nakas pun memang pasti terbebani psikologis yang sangat kuat gitu ya Stres lah, tidak ketemu dengan orang tua, dengan anak-anak dan sebagainya Karena misalkan harus tinggal di mes, karena ditolak oleh warga Ataupun misalkan nakas tersebut sudah kena gitu ya berstatus PDP atau ODP Jadi mereka harus karantina selama 14 hari Dan ini yang terakhir Banyaknya pasien yang tidak jujur dengan kondisi kesehatannya Jadi saya pernah baca di salah satu berita Banyak sekali tenaga medis yang kena corona gitu ya positif Dikarenakan pasien tersebut tidak jujur dengan kondisinya Dan pasien tersebut tidak memberikan informasi yang jelas Kalau pasien tersebut sudah pernah keluar kota maupun keluar negeri Sehingga pasien bidan-bidan yang ada di rumah sakit dan perawat di rumah sakit pun Terkena dampak dari COVID ini dari pasien tersebut Next Nah ini saya sudah rangkum hak bidan berdasarkan undang-undang kebidanan nomor 4 tahun 2019 Supaya teman-teman juga ini melakukan penyegaran ya Karena ini kan undang-undang baru tahun 2019 Di pasal 60 dijelaskan bahwa bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak Ini teman-teman bisa baca bareng-bareng ya Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya Jadi jelas teman-teman melaksanakan tindakan pelayanan kebidanan Sesuai dengan wewenangnya, standar profesinya Maupun kode etik, insya Allah dilindungi oleh hukum Jadi teman-teman pun melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Menangani pasien COVID-19 itu semua insya Allah dilindungi oleh hukum Karena kita pun melakukan tindakan harus sesuai dengan kewenangan Yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur Jelasnya kita harus memberikan informasi yang sebenar-benar kepada pasien Menolak keinginan klien, nah ini Menolak keinginan klien jika bertentangan dengan kompetensi dan standar kita Jadi misalkan pasien tersebut, contoh misalkan kasusnya ibunya misalkan preklamsi PEB Pasien tersebut tetap kekeh pengen melahir di kita Nah itu kan bukan kewenangan kita Nah sebisa mungkin kita menolak untuk pasien tersebut dirujuk Kalaupun misalkan keluarga pasien tidak setuju itu dia tadi Inform konsen kita harus kuat kepada keluarga dan pasien Selanjutnya Menerima imbalan jasa dan pelayanan kebidana yang telah diberikan Jelas itu hak kita untuk mendapatkan imbalan jasa Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi Sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Eva Kita sebagai bidan PMB Wajib untuk kuliah lagi Mengembangkan profesi kita untuk ke profesi Itu jelas sekali di 2026 Di undang-undang pun dijelaskan bahwa Yang membuka praktek mandiri wajib profesi Jadi teman-teman yang sekarang sudah buka praktek Oke, difikirkan untuk kuliah kembali gitu ya Sampai tanggal 2026 Next Oke, ini untuk kewajibannya Tadi kan kita berbicara hak Hak apa saja yang didapatkan oleh kita sebagai bidan Nah ini untuk kewajibannya Kewajibannya sendiri ada di pasal 61 Teman-teman Memberikan pelayanan kebidana sesuai dengan kompetensi Jadi kita harus bekerja sesuai dengan kewenangan kita Lalu memberikan informasi yang benar dan jelas Memperoleh persetujuan dari klien Atas tindakan yang diberikan Inform-ponsen itu ya Jadi kita buat inform-ponsen secara tertulis Lalu nanti keluarga dan pasien akan menenat tangannya Dan harus ada saksi Lalu merujuk klien yang tidak dapat ditangani oleh dokter Jelas kita harus merujuk pasien Yang bukan kewenangan kita ke paskes yang lebih tinggi Lalu mendokumentasikan asuhan kebidana sesuai dengan standar Itu jelas ya teman-teman Kita dalam melakukan asuhan kebidana harus tetap didokumentasikan Oke Next Oke menjaga kerahasiaan kesehatan klien Jelas itu ya kita harus menjaga privasi klien Menghormati hak klien Melaksanakan tindakan pelimpahan wawonan gitu ya Melaksanakan penugasan khusus yang ditetap penolak Pemerintah pusat Dan meningkatkan mutu pelayanan kebidana kita Oke Next Nah tadi kan teman-teman kita bahas Hak dan kewajiban di Undang-Undang Kebidana nomor 2019 Nomor 4 tahun 2019 Nah ini Hak dan kewajiban bidan di masa pandemi COVID ini Menurut WHO Saya sudah rangkum Next Nah ini Oke 10 kewajiban bidan di tengah pandemi Mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan Jadi kita sebagai tenaga medis gitu ya Staff yang ada di rumah sakit semuanya harus mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja Biasanya kan rumah sakit membuat sebuah SOP gitu ya Atau misalkan membuat sebuah prosedural gitu ya Bagaimana sih caranya tahap-tahap apa sih untuk Itu dia tadi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja Jadi kita wajib untuk mengikuti itu Menggunakan protokol yang disediakan untuk menilai Melakukan triase dan merawat pasien Ya Jadi jelas kita harus bisa menggunakan protokol yang sudah disediakan oleh tempat kita bekerja Mau itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan yang lainnya Memperlakukan pasien dengan hormat, kasih sayang, dan bermartabat Jelas itu ya Menjaga kerahasian pasien Ya tadi juga sudah sama ya dibahas di undang-undang kebidanan Sama ya menjaga kerahasian pasien Dengan cepat mengikuti prosedur pelaporan kesehatan masyarakat Tersangka dan kasus yang dikonfirmasi Jadi kita juga sebagai beda harus cepat gitu ya Harus gesit kalau misalkan ada tanda indikasi nih Pasien tersebut misalkan mengarah-ngarah ke PDP Atau misalkan mengarah-ngarah ke positif pasien corona Misalkan gitu ya Kita harus cepat tanggap untuk mengkonfirmasi pasien tersebut Oke next Ini menyediakan atau mendukung pencegahan dan PI ya Melalui informasi kesehatan masyarakat yang akurat Termasuk kepada orang-orang yang beresiko dan tidak memiliki gejala Nah ini jelas ya Karena kan tadi juga saya bahas ada bidan yang kena ODP, PDP, OTG gitu ya Jadi kita juga harus memberikan Tadi benar seperti buksa kita bilang Kita tuh sebagai agen counseling gitu ya Agen penyuluhan kesehatan kepada masyarakat gitu Bagaimana sih cara pencegahan infeksi yang benar gitu ya Pengendalian infeksi yang benar Protokol kesehatan yang benar Kalau misalkan kita datang ke BPM gitu ya Ke EPMB Menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya Termasuk kepada orang-orang yang beresiko dan tidak memiliki gejala itu pun sama Kita lakukan counseling dan berikan penyuluhan kepada mereka Mengenakan, menggunakan, melepas, dan membuang alat perlindung diri dengan benar Nah ini tadi ya Nyangkut ke keselamatan dan kesehatan kerja Memantau sendiri tanda-tanda penyakit dan mengisolasi sendiri Nah kita pun sebagai nakes gitu ya Bidan Harus bisa memantau tanda-tanda penyakit kita sendiri Tanda-tanda Misalkan contoh kita demam Atau misalkan batuk dan sebagainya Kita pun harus bisa Memantau sendiri gitu ya Penyakit apa sih yang kita alami Jika itu terjadi Memberitahu manajemen jika mengalami Mengalami tanda-tanda stres Mungkin tadi itu ya salah satunya gangguan beban psikologis Karena kita Misalkan contoh menangani pasien COVID-nya terlalu banyak Akhirnya kita mengakibatkan stres dan sebagainya Karena itu butuh dukungan dari kesehatan mental gitu ya Sebagai nakes Melaporkan kepada atasan langsung mereka setiap situasi yang mereka yakni Memiliki alasan yang masuk akal untuk menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan kesehatan Next Nah tadi kan untuk kewajibannya Sekarang kita bahas mengenai hak bidan yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit Atau pelayanan kesehatan tempat bekerja Ini sebenarnya panjang-panjang seperti ini Karena saya tidak menyingkat Kalau misalkan di hukum itu kan Kita tidak boleh nyingkat Atau misalkan mengkat gitu ya Karena ini bagian dari kesatuan gitu Kalau misalkan saya hapus sedikit Pasti beda gitu ya artinya Ini untuk hak bidan Seluruh bidan dan staf rumah sakit memikul tanggung jawab bersama gitu ya Secara keseluruhan untuk memastikan Tingkat pencegahan dan perlindungan diri Perlindungan diri untuk meminimansir resiko Keselamatan dan kesehatan kerja Yang kedua memberikan informasi Nah ini Untuk rumah sakit Atau vaskas kesehatan Wajib memberikan informasi, instruksi, dan pelatihan Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sendiri Dari mulai PI gitu ya Menggunakan, mengenakan, melepas APD dan sebagainya Karena anak kes dan staf rumah sakit semuanya itu Wajib diberikan informasi ini Gitu ya Apalagi di saat pandemi COVID ini Jadi wajib Rumah sakit atau vaskas kesehatan Memberikan informasi Atau pelatihan gitu ya Penyegaran Penyegaran Tentang kesehatan dan keselamatan kerja ini Menyediakan persediaan IPC Dan APD yang memadai Masker, sarung tangan, kacamata, gaun, dan sebagainya Sehingga Tenaga kekesat sendiri atau bidan itu Tidak menyediakan sendiri gitu ya Jadi tidak mengeluarkan biaya untuk Mereka memakai APD yang seharusnya Jadi seharusnya rumah sakit Dan pas kesendiri Wajib untuk menyediakan APD yang berstandar Kepada setiap tenaga kesehatan Gitu ya Karena apa? Kasus sekarang kan Kebanyakan gitu ya Ada juga beberapa yang memang mereka yang Menyediakan sendiri gitu ya Tenaga kesehatannya Bidannya sendiri yang menyediakan APD berstandar gitu Seharusnya memang Kita disediakan gitu ya Di rumah sakit atau di vaskas lain Next Oke ini Membiasakan personel dengan Pembaruan teknis tentang COVID-19 gitu ya Ini sama Merawat pasien dan Berbagi informasi pencegahan Dan pengenalan infeksi Dengan pasien dan masyarakat Ini wajib ya seperti counseling lagi Sesuai kebutuhan Berikan langkah-langkah keamanan Yang sesuai untuk keselamatan pribadi Oke ini untuk keselamatan kita juga Jadi kita walaupun melindungi pasien gitu ya Kita pun sebagai nakas Harus melindungi diri sendiri Gitu dia tadi Dengan APD yang lengkap gitu ya Berstandar dan sebagainya Oke Ini untuk menyediakan lingkungan yang bebas Dari kesalahan atau blame free Ini biasanya untuk pasien-pasien yang memang Sudah terinfeksi dari cairan-cairan Misalkan cairan tubuh tadi ya Yang bisa kita jelaskan Dari droplet Atau misalkan Cairan dari batuk dan sebagainya Itu kita Sediakan Ruangan khusus Atau misalkan Ruang isolasi Next Oke Memberitahu bidan tentang penilaian mandiri Pelaporan gejala dan tinggal di rumah saat sakit Oke Mempertahankan jam kerja yang sesuai dengan waktu istirahat Nah ini juga yang menjadi perhatian Ternyata memang banyak sekali gitu ya Teman-teman bidan saya pun Yang merasakan yang kiri di rumah sakit Mereka Kerja pun hampir 18 jam Gitu ya Karena itu dia tadi SDM-nya yang kurang dan sebagainya Sehingga mereka harus double shift dan sebagainya Nah itu dia yang membuat Mungkin imun tenaga kesehatan pun turun Sehingga mereka bisa Terjangkit dari Ini dia tadi Virus corona ini Melaporkan segera kepada Bagian keselamatan kesehatan kerja Tentang kasus penyakit akibat kerja Nah ini biasanya Kalau misalkan kita Kena gitu ya Misalkan kena Covid ini Nah itu dia tadi langsung Dilaporkan ke Bagian keselamatan Dan kesehatan kerja Tidak diharuskan untuk kembali Ke situasi kerja Dimana terdapat Bahaya serius Bagi kehidupan Atau kesehatan Sampai pihak rumah sakit Mengambil tidak akan terbaikan Yang diperlukan Nah ini biasanya Kalau misalkan Nakesnya ini sudah terkena Gitu ya Biasanya nanti Mereka tidak diperbolehkan Untuk bekerja dulu Dan isolasi mandiri Selama 14 hari Gitu Next Oke Memungkinkan para bidan Untuk menggunakan hak Nah ini Yang saya garis bawah ya Memungkinkan para bidan Untuk menggunakan hak Untuk memindahkan diri mereka Dari situasi kerja Yang mereka yakini Memiliki alasan Yang masuk akal Untuk menghadirkan Bahaya serius Nah ini biasanya gini Kondisinya Sebagai contoh Kasus seperti ini Bidan tersebut Memang harus Gitu ya Apa Merawat pasien Covid Misalkan di ruang isolasi Dan itu kan Tidak ada pilihan Gitu ya Memang bidan tersebut Harus jaga di situ Gitu ya Di ruang isolasi Nah itu dia tadi Kita gitu ya Bidan tersebut Bisa menggunakan hak Yang harus dilindungi Dengan segala konsekuensinya Contohnya misalkan Kayak perawat-perawat Yang kemarin mungkin ya Meninggal gitu ya Kuntan sekali Yang sudah meninggal Mungkin mereka Memang ditempatkan Di ruang isolasi Untuk merawat Pasien Covid ini Dan mereka harus dilindungi Untuk segala Sesuatu konsekuensinya Nah ini untuk Apa Poin berikutnya Menghormati hak Atas kompensasi Rehabilitasi Dan layanan kuratif Jika terinfeksi Covid ini Jadi Memang Seharusnya Pas kesekesehatan Rumah sakit Bisa menghormati Hak-hak Tenaga kesehatan Yang menjadi korban Misalkan diberikan konsensasi Terus direhabilitasi Dan layanan kuratif lainnya Jadi itu memang Sudah kewajiban dari Pihak rumah sakit Atau pas kesekesehatan Menyediakan Kesehatan mental Dan sumber daya konseling Jika misalkan memang Tenaga kesehatan Atau bidan Sudah sampai ke beban psikolog Itu harus Disediakan Akses ke kesehatan mental Atau sumber daya konseling Memungkinkan kerjasama Antara manajemen Dan tenaga medis lainnya Jadi misalkan Kita bisa kolaborasi Dengan manajemen Atau dengan teman Sejawat lainnya Kalau misalkan kita memang Sudah terkena Gitu ya Oke next Nah Ini saya bahas sedikit Mungkin ya Tentang perlindungan hukum Bagi bidan Karena apa Banyak sekali Mungkinnya perawat-perawat Atau bidan pun yang menanyakan Bu kalau misalkan Kita melakukan ini Ada yang melindungi Nggak bu Terus yang melindungi Siapa dan sebagainya Mungkin saya akan bahas Ini sedikit Oke perlindungan hukum Bagi bidan Next Nah ini ada contoh kasus Kita baca Sama-sama ya Contoh kasus Seorang bidan X Di rumah sakit X Sedang Menganamnesa Pasien yang akan bersalin Bidan tersebut Menanyakan beberapa pertanyaan Tentang keluhan Atau tanda gejala COVID-19 Mohon maaf Oke Diulang lagi ya Seorang bidan X Di rumah sakit Sedang menganamnesa Pasien yang akan bersalin Bidan tersebut Menanyakan beberapa pertanyaan Tentang keluhan Tanda gejala COVID-19 ini Dan apakah pasien tersebut Telah melakukan perjalanan jauh Seperti ke luar negeri Dan sebagainya Pasien tersebut Berbohong Terhadap bidan tersebut Bahwa tidak mengalami Keluhan COVID-19 ini Dan tidak melakukan Perjalanan ke luar negeri Nah ini ya Oke next Kang Kita bahas sedikit Tentang ini Jadi sekarang ini Banyak sekali Tenaga medis Perawat bidan dokter Yang menjadi korban Gitu ya Positif Gara-gara ini Gara-gara banyak sekali Pasien yang berbohong Pasien tidak jujur Pasien Tidak memberikan Informasi sebenar-benarnya Sehingga banyak sekali Kejadian gitu Bahkan ada salah satu Direktur rumah sakit pun Yang kena Gitu ya Gara-gara pasien tersebut Tidak Jujur Gitu Nah ini Yang menjadi Apa ya Yang menjadi tantangan Buat kita Kenapa sampai Pasien tersebut Tidak Mau Kita dengerin sama-sama dulu ya Keluarga berbohong Terkait riwayat penyakit pasien Hingga akhirnya meninggal dunia Dan dinyatakan positif corona Tenaga medis yang menjalani Isolasi mandiri Di antara 18 orang perawat Satu dokter UGD Satu dokter ICU Dan satu dokter spesialis saraf Kejadian bermula Saat keluarga Mengantar pasien lanjut usia Pada selasa 14 April Dengan kondisi Mengalami sesak napas Dan juga tidak sadarkan diri Pihak keluarga hanya mengaku Bahwa pasien Punya riwayat kencing manis Rabu 15 April Tim medis mendapatkan informasi Bahwa pasien merupakan pasien Dalam pengawasan Atau PDP Usai melayat anaknya Yang meninggal Akibat virus corona Bahkan pasien Sempat membuka plastik Jenazah sang anak Dan juga menciumnya Petugas selalu mengambil Suap pasien Tak lama setelah uji Suap pasien Dinyatakan meninggal dunia Cukup Kang Cukup Kang Udah Pasien tersebut Sebelumnya Pernah kontak Pernah kontak Tadi yang disampaikan oleh Keman Nah mungkin ibu-ibu Ibunya ini membuka Sampingnya gitu ya Lalu mencium anaknya Kemudian ibu ini juga langsung Beberapa minggu kemudiannya Langsung ada gejala Tanda-tanda COVID ini Tapi keluarga berbohong Kepada tenaga kesehatan Bahwasannya memang ibu ini Tidak ada gejala COVID dan sebagainya Setelah itu Ibunya meninggal Swapnya keluar Dan ternyata positif Gitu ya Dan nakas-nakas yang menangani saat itu Tidak memakai APD yang lengkap Sehingga Nakas tersebut pun Terkena Virus ini gitu Dan sampai ada yang langsung dirawat Di rumah sakit itu Ini kan menjadi perhatian yang sangat Besar ya untuk kita Sebagai tenaga kesehatan Karena apa Kita sebagai bidan gitu ya Seharusnya memberikan Konseling kepada pasien Atau misalkan masyarakat Bahwa Jangan sampai takut gitu ya Untuk memberikan informasi Yang sebenar-benarnya Dan ini menjadi perhatian juga Buat pemerintah Supaya memberikan himbawan Supaya memberikan himbawan Kepada masyarakat gitu ya Terkait Penyakit COVID ini Gitu ya Seperti apa Dan jangan sampai Membuat takut Karena Zaman sekarang ini Masyarakat ini sangat takut Terhadap COVID ini Sehingga mereka menyembunyikan Gejala atau misalkan Keluhan-keluhan mereka Supaya mereka tidak diisolasi Gitu ya Karena Ketakutan mereka Gitu ya Oleh media gitu kan Yang dibesar-besarkan Dan sebagainya gitu COVID seperti ini Isolasi Kalau misalkan Isolasi di rumah sakit Seperti ini dan sebagainya Gitu ya Itu yang membuat Pasien-pasien takut Sehingga mereka tidak jujur Terhadap Nakas gitu ya Kalau seperti ini terus Mau sampai kapan gitu ya Pasti banyak sekali korban-korban Yang berjatuhan Termasuk nakas gitu ya Kalau misalkan memang Pasien-pasien tidak jujur Gitu Ini kan menjadi Tantangan gitu ya Buat kita Dan himbawan juga Apa Perhatian juga Buat Pemerintah Gitu ya Supaya memberikan Himbawan Yang tidak menakut-nakuti Masyarakat Gitu ya Jadi kalau misalkan Memang ada standar gejala Gitu kan Yang mengarah ke COVID Mereka harus cepat-cepat Langsung ke Fasilitas kesehatan Dan tidak ada Kasus Tidak jujur lagi Dan sebagainya Karena banyak sekali Tenaga kesehatan Bahkan RS salah satu Direktur rumah sakit Kalau nggak salah Di Cirebon gitu ya Itu kena Karena itu dia tadi Penyebab pasien Tidak jujur Terhadap Tenaga kesehatan Oke Kang Ini belum selesai Ada sedikit lagi Saudara Direktur Utama RS UP Dr. Karyadi Semarang Jawa Tengah Menyatakan Jumlah tenaga medis Setempat yang positif Terjangkit COVID-19 Sebanyak 34 orang Data ini Sekaligus meluruskan Informasi sebelumnya Yang menyatakan Jumlah tenaga medis Yang terpapar virus corona Mencapai 46 orang Kepastian Jumlah tenaga medis Yang positif Terjangkit COVID-19 Itu Didapati Dari hasil penelitian Pihak manajemen rumah sakit Dr. Karyadi Semarang Jumlah 34 tenaga medis Itu lebih sedikit Dibandingkan dengan Kabar yang sebelumnya Beredar Agus Suprianto Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi Menyatakan Dari data sebelumnya Sempat ada nama ganda Tenaga medis Yang positif Keseluruhan tenaga medis Yang terpapar corona Adalah mereka Yang diperiksa Pada tanggal 14 April lalu Sebelumnya Puluhan tenaga medis Tertular COVID-19 Karena ada pasien Yang tidak jujur Saat menceritakan Riwayat perjalanannya Tunggu Pekang Itu ya Bu-Ibu Jadi sudah banyak sekali Sampai bahkan 34 gitu kan Tenaga kesehatan Yang kena gitu ya Gara-gara memang Pasiennya tidak Ini Oke Balik lagi ke PPT Kang Ke PowerPoint tadi Ini Tapi ini Yang lama gitu ya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja Menghalangi pelaksanaan Penanggulangan wabah Sebagaimana diatur Dalam undang-undang Diancam dengan pidana Penjara selama satu tahun Atau denda setinggitnya Satu juta rupiah Jadi memang Kalau misalkan kita sengaja Menghalangi gitu ya Pelaksanaan penanggulangan wabah ini Bisa dijerat Pasal ini Yang kedua Barang siapa Karena kealfaannya Mengakibatkan Terhalangnya pelaksanaan Penanggulangan wabah Sebagaimana diatur Dalam undang-undang Diancam dengan Pidana kurungan Selama 6 bulan Atau didenda 500 ribu rupiah Gitu ya Jadi Kita Gitu ya Sebagai bidan pun Harus bisa apa ya Harus bisa Lebih Memberikan Konseling yang Apa ya Yang lebih jelas gitu ya Kepada para pasien Kepada Masyarakat Kalau misalkan Pasien tersebut Pasien tersebut Berbohong Itu dia tadi Ada Sanksi dan pidananya Sehingga mereka pun Mudah-mudahan Bisa jujur Dan memberikan Informasi kondisi Sebenar-benarnya Nah ini ibu-ibu Untuk beberapa Peraturan yang Mengatur COVID-19 ini Bisa dilihat Nanti Bisa dibaca Karena kalau misalkan Saya bahas semua Mungkin tidak akan Cukup waktunya ya Bisa dilihat Di undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit Meneluar Dan ini belum ada Aturan terbarunya ya Jadi saya masih memakai Undang-undang Nomor 4 ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Juga tentang kesehatan Di situ Ada sanksi pidananya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan Ini yang terbaru ya Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang kewajiban Rumah sakit Dan kewajiban pasien Jadi rumah sakit pun Punya kewajiban Pasien pun punya kewajiban Permenkes nomor 9 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam rangka percepatan Penanganan COVID-19 ini Ini permenkes terbaru ya Dan yang terakhir Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penanganan Percepatan Kesehatan masyarakat Sebentar Oke Tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Coronavirus Jadi Ibu-ibu sekalian Bisa baca Peraturan-peraturan Yang tentang COVID-19 Di aturan-aturan ini Dan yang terbaru ini Di tahun 2020 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Ini isinya Terkait Itu dia tadi PSBB Kayak Jaga jarak Dan sebagainya Protokol kesehatan Dibahas semua disitu Kayak mungkin itu saja Mungkin kalau dari saya Terkait masalah hak Dan kewajiban bidan Yang terpenting Kita Selalu melakukan Protokol Kesehatan Dengan baik dan benar Melakukan kewajiban Dengan semestinya Dan Mendapatkan hak Yang semestinya juga Karena memang Kita pun Sebagai bidan Dalam melakukan Pelayanan kesehatan pun Akan Dilindungi oleh Perundang-undangan Dilindungi oleh hukum Jadi kita pun Dalam melaksanakan Tindakan Pelayanan kesehatan pun Tidak usah takut Gitu ya Kalau memang Kita sudah melakukan Sesuai prosedur Dan kewenangan kita Mungkin itu saja Dari saya Ibu Yuliana Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Ibu Anggi Narasumber ketiga Bidan Herli bertanya Ibu Anggi Bidan Herli bertanya Berbohong Berbohong Jadi efeknya Jadi banyak koaks Tentang si covid ini Di puskesmasnya Nah ini Terus bagaimana cara Kita sebagai bidan Terutama ya Memberikan informasi Dan sejauh Sesuai dengan Tukloksi mereka Informasi kepada Siapa? Kepada perangkat lista Misalnya lurah RT Masyarakat Puskesmas Dinas Atau babinsa Itu bagaimana cara Memberikan informasinya Karena terkait dengan Hak dan kewajiban Kita sebagai bidan Yang tadi sudah disampaikan Mungkin terkait dengan Privacy client Dengan status pasien covid ini Angga Bu Anggi sudah paham? Sudah Terima kasih Ibu Yuliana Ini pertanyaan dari Ibu Herli Yuningsi ya Herli Yuningsi Betul Herli Yuningsi ya Mangga silahkan Oke Baik Ibu Memang sebenarnya Dari hak dan kewajiban Kita kan sudah dibahas ya Bagaimana memang bidan Memiliki kewajiban Untuk Tidak memberikan Apa misalkan kita Memberikan Apa Menyediakan privasi klien Gitu ya Yang kita tidak bisa Apa Mengumbar-umbar gitu ya Keadaan-keadaan Pasien tersebut Karena kita harus menjaga Privasi klien Gitu ya Kita pun memberikan Apa ya Informasi kepada Perangkat desa Atau misalkan Banjinsa sebagainya pun kan Bukan nama pasiennya Gitu ya Bukan nama pasiennya Terus pasien tersebut Misalkan contoh Si A kena ini Kita pun kan memberikan Apa ya Memberikan informasi pun kan Tidak Jelas Maksudnya tidak Tidak di Apa ya Tidak dispesifikasi Gitu ya Kita hanya Kalau misalkan kita tidak Memberikan Apa ya Tidak memberikan Contoh misalkan di puskesmas Ada yang positif Terus kita Merahsiakan nih Oh gak ada yang positif kan Tidak mungkin juga ya Itu kan Apa ya Mengasuh kepada data Yang nanti akan Diambil oleh pemerintah Gitu ya Misalkan di puskesmas ini Ada berapa orang yang positif Tapi kita memberikan informasinya juga Tidak akan Apa ya Sespesifik mungkin Gitu Jadi paling Contohnya misalkan Memang di puskesmas tersebut Ada yang positif Gitu Jadi jangan sampai Namanya disebut Gitu kan Atau misalkan Dari keluarga mana Enggak Kita tetap merahsiakan Informasi Mengenai nama Dan keluarga pasien Gitu Jadi jangan sampai Kita memberikan informasi Sejelas-jelas mungkin Gitu ya Ke masyarakat Malah itu menjadi Apa ya Membuat ketakutan Kepada masyarakat Gitu Jadi kalau mau Yaudah Kita memberikan informasi Sesuai dengan Sesuai dengan prosedur kita aja Gitu Memberikan informasi Kalau misalkan kita tidak Memberikan informasi Yang sebenar-benarnya Gitu ya Ke masyarakat Gak ada nih Di puskesmas ini Yang positif Aman Kan gak mungkin juga Gitu ya Jadi memang Harus apa ya Harus Memberikannya juga Tidak sesuai Tidak spesifik Gitu Gitu paling Ibu Helry Ya Ibu Bidan Helry Mungkin cukup ya Sudah dijawab Langsung oleh Pemateri ketiga Ini ada lagi Yang bertanya Tapi Ini Boleh Di-share Dari yang pas Ibu Sevita presentasi Ya Pemateri yang kedua tadi Tapi ini mungkin Bisa dijawab oleh Bia dan Anggi ya Terkait dengan Ini Bidan Nurul Alia Nurul Dari Stikes Indramayu Tadi bertanya Bagaimana kita Caranya Pendekatan Kan kita punya Kewajiban ya Tadi Kewajiban Klien-Klien Kebedanan Ini bagaimana menangani Pasien yang baik Hamil maupun tidak Yang enggan Pergi ke Fasilitas Kesehatan Karena takut terpapar COVID-19 tadi Jadi bagaimana Supaya tetap Mereka itu yang butuh Kelayanan Tetap datang ke Faskes Jadi jangan sampai Tidak terdeteksi Dengan baik Padahal itu kan Kewajiban kita ya Di profesi gitu Bangga Bu Anggi Baik Jadi maksudnya Tadi Pasien Ibu Hamil Dan sebagainya Bagaimana caranya Untuk periksa Ke Faskes gitu ya Tetap mau periksa gitu Karena mereka Ada perasaan takut Terpapar COVID-19 Jadi mereka tidak Datang ke Faskes gitu Bagaimana kita Pendekatannya sebagai Bidan Karena kita punya Kewajiban akan itu kan Bagaimana caranya Bu Anggi Baik Saya langsung jawab ya Teng Nurul Jadi gini Di saat PSBB ini Gitu ya Semua Faskes Kesehatan Pun kan dibatasi ya Membatasi Pasien-pasien yang akan Periksa ke Puskesmas atau ke Faskes gitu ya Jika ada indikasi saja kan Kita Melakukan pemeriksaan Apapun gitu ya Misalkan Pemeriksaan Ibu Hamil Atau misalkan dan sebagainya Gitu Jadi Sebenarnya Itu dia tadi Kita gitu ya Sebagai agen Konseling Agen penyuluh gitu ya Penyuluh kesehatan Harus bisa memberikan Informasi yang Sejelas-jelasnya Kepada pasien gitu ya Jangan sampai takut Takut ke Puskesmas ini Memang takut terpapar Ah takut ke rumah sakit ini Memang takut terpapar Gitu ya Jadi kita bisa menjelaskan Dengan Kita Menganjurkan protokol Kesehatan Dengan baik Misalkan Pasien tersebut pakai Masker gitu ya Membawain Sanitizer dan Dan sebagainya Dan yang saya tahu Untuk kebatasan Pemeriksaan di Puskesmas pun Sekarang sudah berjalan ya Jadi misalkan Ibu Hamil Kalau misalkan tidak ada indikasi Dianjurkan Tidak usah ke Puskesmas dulu Atau misalkan tidak usah Diperiksa dulu gitu ya Paling misalkan yang mau melahirkan Atau misalkan yang memang urgent Baru boleh Periksa ke Puskesmas Atau misalkan ke Paskas lain gitu Dan di PMB pun kan sekarang Sudah Sistemnya reservasi ya Kalau nggak salah Jadi misalkan Ada yang mau diimunisasi Atau misalkan ada Ibu Hamil Yang mau periksa Biasanya ada reservasi dulu Jadi di jadwal Supaya tidak ada Antrian yang menumpuk gitu Di PMB tersebut gitu Jadi sebenarnya Kita takut boleh Tapi maksudnya Kalau kita sudah melakukan Protoal kesehatan secara benar gitu ya Insya Allah gitu Nggak usah takut Tapi kan sekarang Kalau untuk ke Puskesmas Dan sebagainya pun Ya itu dia tadi Dibatasi gitu Kalau tidak ada indikasi Ya udah ditunda dulu aja Gitu kaling Ibu Yuliana Teh Nurul Ya Gimana ya Teh Nurul Sudah terjawab ya Ini Ibu Herli juga respon lagi Ini di chat nih Bu Anggin Bisa langsung dilihat lagi Ya ternyata pengalamannya Dilihat lagi Ya pengalamannya Ibu Herli Sering ditanya Tapi saya belum bisa menjawab Nah ini dia nih Tantangan kita juga Tadi saya udah bahas ya Media suka membesar-besarkan Gitu ya Ibu ya Jadi ini dia tadi Faktor Kenapa banyak pasien Banyak masyarakat Yang sangat takut Gitu ya Dan kabar-kabar burung lah Yang banyak Ya ini dia tadi Gitu ya Kita harus menjadi apa Jadi perhatian Buat kita Dan buat pemerintah juga Gitu Jangan sampai Informasi-informasi Apalagi kan ini Swabnya belum Ini ya Swabnya belum keluar Katanya eh Sedangkan pasien positif Baru repit Belum swab tuh kan Belum swab gitu ya Jadi Jilema kita juga gitu ya Sebagai nakes gitu kan Kita mau memberitahu Hasilnya apa Bahkan belum keluar Gitu kan Nah ini dia tadi Kalau bisa sih Kita gitu ya Sebagai bidan Itu dia tadi Menjelaskan secara benar Bu Ini kan hasil swabnya Eh belum di swab Gitu kan Dan jangan sampai Mempercayai Kabar-kabar burung Kabar-kabar burung Yang belum jelas Apalagi dari media Gitu kan Yang namanya media kan Kasus kecil Dibesar-besarkan Sehingga membuat Masyarakat ketakutan Gitu Bu Oke Sudah terjawab ya Bu Bidan Herli Oke Ini ada Saya akan Share Terima kasih Bidan Anggi Untuk Pertanyaan Jawaban-jawaban Ada pertanyaan Yang sudah Tadi kami sampaikan Mungkin tadi Di pertanyaannya Bu Eva Di sesi Bu Eva Bu Sesita Ada yang Belum terjawab Ini saya Ditahukan Panitia Beberapa Informasi Mungkin sebelum itu Mohon maaf Kepada peserta Zoom Minar Di chat Room Zoom ini Sudah ada Link absensi Link absensinya Mangga silahkan Langsung Tidak bisa langsung Diklik Tapi silahkan Dikopas saja Dikopas Terus klik Di web Bar-nya ya Supaya nanti Bisa langsung Isi absennya Terus Ini saya lanjut Kembali Lanjut kembali Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Belum terjawab ya Mohon tunggu sebentar Mana ya Oke Ini ada Beberapa pertanyaan Yang tadi belum Terjawab ya Dari Mohon tunggu sebentar Al Alia Alia Nurul ya Yang tadi Udah dijawab Sama Dan Anggi Juga sih Tadi ya Di pemateri ketiga Tapi ini juga Ada jawaban langsung Dari Ibu Eva nih Teh Alia Nurul ya Kata Oh iya Dari Ibu Sevita Ternyata yang bantu jawab Di era Pertanyaan yang tadi Gimana menangani Pasien-pasien Atau klien ibu hamil Maupun yang sakit Atau tidak sakit Itu Mau periksa Ke paskes Karena ketakutan Covid ya Terpapar Covid Bagaimana mereka Bagaimana mereka tetap Datang ke paskes Jawabannya dari Naruh sumber Kedua kita Di era pandemi Covid ini Dan era industri 4.0 Sama society 5.0 Ini bidan dituntut Untuk yang tadi ya Sudah ada Inovatif Kreatif Adaptif Dalam menjalankan Pelayanan Jadi melalui teknologi Mungkin bisa dibuat Jadwal pemeriksaan Ibu hamil Sehingga protokol Tetap dilaksanakan Contohnya mungkin Bisa mulai buat Grup WhatsApp Dengan pasien-pasien Ibu hamil Terus jadwal pemeriksaannya Juga lebih Tersusun Betul Lebih tersusun Dengan baik juga Mungkin bidan alia Atau mungkin Peserta zoominar Yang lainnya Bisa sambil searching Juga Bagaimana panduan Resmi Dari Pemeriksaan Ibu hamil Di era pandemi Ini Sudah dikeluarkan Langsung oleh POGI Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Sudah ada Bagaimana panduannya Kita melakukan pemeriksaan Terus jelaskan juga Ke klien-klien Kebidanannya Apa yang dikerjakan oleh Ibu hamil Seperti apa Terus oleh bidan itu Seperti apa Nanti Juga kita bisa Tetap update juga Informasi kita Tentang COVID ini Jadi si pasien Juga gak akan Takut kalau misalnya Dapat informasi Yang tepat ya Kemudian Pertanyaan Tadi Terkait Ini gak ada Penanyanya Belum di Saya langsung Ini pertanyaannya aja Tadi ada yang Nanya Kalau untuk Pemeriksaan Laboratorium HIV dan Goldar Diwajibkan Untuk ibu hamil Itu bagaimana Kelanjutannya Karena saat ini Dipuskesmas Tidak melayani Dan rapid juga Bagaimana Nah ini Jawaban dari Nalasumber kami Sekarang sudah Banyak yang bisa Dihubungi Untuk pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid test ini Lagi-lagi Dengan bantuan Teknologi Itu bisa Searching Di daerah mana Di daerah Tempat itu Pelayanan Contohnya di Bandung Di Puskesmas Sudah ada yang Menyediakan Rapid test gratis Terus di web Pico Bar Punya Jawa Barat Sudah ada Pelayanan Rapid test gratis Jadi cari informasi Intinya cari informasi Di daerah masing-masing Untuk pelayanan Rapid testnya Jadi Di era pandemik Itu Jangan dilihat Terus sisi negatifnya Teman-teman Seminar semuanya Hari ini Tapi dilihat juga Sisi positifnya Kita semua jadi Disuruh melek Teknologi Jadi Jangan terbatas Hanya Dengan Apa namanya Lingkungan sekitar Tapi kita juga bisa Lebih luas Jangkauannya Jadi harus Melek literasi Sama Bagaimana cara Kita menggunakan Gadget dengan Optimal Buktinya Contohnya Di Zoominar ini Bu Anggi Pesertanya juga Cukup banyak Dari peserta Luar Jawa Barat Coba kalau Tidak ada pandemi Pasti Zoominar ini Hanya diikuti oleh Pesertanya di daerah Jawa Barat Betul Betul sekali Pandemi ini Positifnya Informasi ini Bisa Tershare Secara luas Bahkan sampai Ke Papua Niat Manado Dan tempat-tempat Yang tadi Para peserta Lampung Lampung juga ada Dan Kalimantan Oke Terus disini Juga ada pertanyaan Bagaimana Membedakan Gejala Influenza Yang biasa Dengan Gejala Covid Jawaban Dari Ibu Sepita Silahkan Dilihat Panduan Dari Pemerintah Untuk Membedakan Yang terkena Covid Atau Influenza Yang membedakan Adalah Hasil Rapid Test Jadi Kalau Misalnya Secara Fisik Mungkin Bisa saya Simpulkan Tidak ada Bedanya Bidan Anggi Tapi Hasil Penunjang Yang Bisa Menunjukkan Klien Terkena Covid Atau Tidak Dari Hasil Rapid Test Rapid Test Itu Tidak Langsung Positif Covid Karena Rapid Test Bukan Langsung Terpapas Virus Corona Hasil Swap Betul Kalau Hasil Negatif Kalau Swap Negatif Meskipun Rapid Positif Tapi Swap Negatif Berarti Dia Tidak Terpapar Covid Karena Rapid Test Itu Bukan Untuk Mendeteksi Kita Terpapar Covid Atau Tidak Hanya Mengetes Imunoglobulin Kita Dari Kekebalan Tubuh Kita Itu Mungkin Ada Yang Disini Saya Lihat Chatroom Sudah Tidak Ada Lagi Oh Ini Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Bidan Anggi Bisa Bantu Jawab Boleh Dari Bidan Gilarti Mengenai Hak Dan Kewajiban Mungkin Bidan Anggi Bisa Lihat Di chatroom Itu Pertanyaan Terakhir Sepertinya Sebelum Kita Tutup Acara Siang Hari Ini Yang Mana Boleh Oke Ini Saya Bacain Assalamualaikum Saya Gilarti Mau bertanya Bu Mengenai Hak dan Kewajiban Bidan Atas Pelindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Melaksanakan Pelayanan Kebidanan Di era New Normal Ini Kebetulan Di daerah Kebetulan Di daerah Mungkin Kebetulan Di daerah Kami Mungkin Kebetulan Di daerah Kami Merupakan Daerah Yang Tidak Termasuk Wilayah Dengan PSBB Sehingga Sudah Mulai Pelaksanaan Posyendu Kebetulan Secara Protokol Pelaksanaan Posyendu Ini Sudah Mengikuti Protokol Dari Minkes Kebetulan Kejadiannya Di luar Di luar COVID Ada Kejadian Di luar Dugaan Yang Awalnya Diduga Ini Kipi Oke Kipi Oleh Keluarga Tapi Setelah Dibawa Ke rumah Sakit Pada Saat Itu Dokter Menyatakan Diduga Tersedak Makanan Yang Kebetulan Pada Saat Kejadian Keluarga Datang Lagi Ke Posyendu Dengan Ancaman Tuntutan Wah Bahkan Berteriak Tanpa Anjuran Seperti Memakai Masker Ke Posyendu Oke Tanpa Anjuran Seperti Memakai Masker Ke Posyendu Untuk Ketenangan Bidan Di Posyendu Selanjutnya Itu Bagaimana Mengenai Perundungan Hukum Kalau ada Kejadian Seperti Itu Di lain Waktu Meskipun Bidan Tersebut Sudah Sesuai Prosedur Penyuntikan Dan Protokol Tambahan Yang Sudah Ada Karena Secara Psikologis Pun Ada Kekhawatiran Perpaksanaan Oke Ini balik lagi ya Ketakutan Kita Sebagai Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Ini dia Tadi Sekarang Banyak Sekali Pasien Pasien Yang Semakin Pintar Ada Keluan Sedikit Apa Lapor Ada Keluan Sedikit Misalkan Ada Misalkan Suntik KB Ternyata Misalkan Ada Lebah Merah Misalkan Dilaporin Sekarang Banyak Sekali Ada Yang Imunisasi Bidannya Si Dede Imunisasi DPT Demam Tiga Hari Dilaporin Jadi Sekarang Banyak Sekali Masyarakat Pasien Pasien Main Lapor Sekarang Kita Sebagai Bidang Tidak Takut Kalau Kita Sudah Melaksanakan Tindakan Sesuai Kewenangan Sesuai Prosedur Kode Etik Tidak Takut Karena Kita Punya OP Organisasi Profesi Biasanya Gini Saya Sedikit Sharing Kasus Tesi Saya Dulu Kejadian Memang Bidang Bidang Melakukan Tindakan Di Luar Kewenangan Sehingga Dia Dilaporin Nah Biasanya Nanti Ada yang Namanya AMP Mungkin Ibu-ibu Sudah Pernah Dengar Audit Maternal Perinatal Dan Biasanya Setelah Di AMP Itu Nanti Ada yang Namanya Sidang Kode Etik Di Profesi Ibi Biasanya Mungkin Bu Eva Lebih Paham Mengenai Ini dia Tadi MPEB Dan MKB Majelis Pertimbangan Etik Bidang Nah Biasanya Disitu Nanti Dikaji Apakah Bidang Tersebut Memang Melakukan Tindakan Di War Kewenangan Atau Memang Bidang tersebut Sudah Sesuai Dengan Prosedur Kebidanan Memang Kita Sudah Melakukan Tindakan Sesuai Prosedur Kewenangan Kita Memang Seperti Itu Insya Allah Kita Tidak Sampai Ke Jalur Hukum Jadi Memang Kita Harus Lebih Baca-baca Mengenai Peraturan Perundang Kebidanan Disitu Dipangkas Jelas Mengenai Perlindungan Hukum Kita Terus Sangsi Apa Yang Didapat Kalau Kita Melakukan Tindakan Luar Kewenangan Jadi Ini Dengan Ibu Siapa Namanya Teh Ibu Gilarti Jangan Takut Kalau Ibu Dan Teman-teman Bidan Di Desa Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Kewenangan Ya Tidak Apapah Kalau Pasien Melapokan Memang Enggak Yang Pending Kita Tidak Salah Itu Mungkin Boleh Terima Kasih Bu Bu Anggi Ini Mungkin Terkait Dengan Kewajiban Kita Sebagai Profesi Bidan Ini Simpel Pertanyaannya Kalau Yang Flu Wajib Dilakukan Repi Test Kita Wajib Memberitahukan Ke klien Apalagi Yang harus Dilakukan Oleh Klien Ini Ada Pertanyaan Kalau Dari Bidan Eka Kalau Pasien Flu Hanya Flu Biasa Apakah Wajib Melakukan Repi Test Kita Harus Kasih Informasi Yang Tepat Bagaimana Kalau Untuk Flu Sendiri Kan Sebenarnya Tadi Sudah Dijelasin Perbedaan Influenza Sama Covid Kalau Misalkan Flu Atau Misalkan Flu Doang Tidak Ada Gejala Lain Batuk Demam Sebagainya Tidak Perlu Untuk Rapit Jadi Harus Ada Penunjang Demam Batuk Dan Mungkin Sekarang Sekarang Sudah Banyak Sekali Di mana Mana Harus Cek Thermal Kita Kalau Kemana Mana Mungkin Ada yang Lihat Di berita Saya Lihat Di Mall Jakarta Mulai Semen Besok Ada yang Buka Sekarang Sudah Buka Bandung Eh Besok Besok Saya Belum Lihat Di Bandung Kemajuan Mall Seperti Apa Saya Lihat Di berita Yang Di Jakarta Keren Banget Jadi Sikmah Positif Dari Covid Ini Juga Yaitu Si Mall Sekarang Sudah Gak Perlu Lagi Touch Screen Lagi Untuk Lift Itu Gak Pencet Tapi Hanya Dengan Sensor Tangan Kebuka Kemudian Menuju Ke Lantai Mana Tinggal Injek Lift Pokoknya Keren Dari Pandemi Covid Ini Ada Hikmah Semuanya Jadi Kembali Ke pertanyaan Itu Intermezzo Sedikit Peserta Zoom Minar Jadi Tadi Flunya Harus Diteritai Demam Kemudian Ada Pertanyaan Terakhir Dari Maulida Ini Terkait Format Mungkin Tadi Agak Ngicep Dikit Pas lagi Penjelasan Bu Eva Format Khusus Untuk Anamnesa Itu Untuk Self Assessment Mungkin Untuk Mendeteksi Ada Covid Atau Enggaknya Itu Belum Ada Yang Tersandar Tapi Bisa Searching Saja Sendiri Itu Banyak Di Google Sudah Banyak Yang Memfasilitasi Anamnesa Apakah Memang Pasien-pasien Ini Terpapar Covid Atau Tidak Jadi Memang Tidak Khusus Untuk Ibu Hamil Ibu Bersalin Dan KB Tapi Memang Untuk Pasien Umum Tapi Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Kian-kian KIA Kita Mungkin 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 Sedikit Membantu Menjawab Untuk Bidan Maulida Oke Terima Kasih Bu Anggi Pada Siang hari Ini Mengenai Hak Dan Kewajiban Bidan Di era Pandemi Ini Mudah-mudahan Dari Pemateri Satu Dua Dan Tiga Cukup Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Mungkin Di era New Normal Ini Sebagai Profesi Bidan Khususnya Kita Harus Seperti Apa Tadi Mungkin Bisa Sebelum Saya Tutup Acara Zoominar Pada Hari Ini Mungkin Saya Bisa Simpulkan Sedikit Dari Pemateri Pertama Itu Bunda Eva Terkait Dengan Bagaimana Kita Sebagai Profesi Bidan Persiapan Di era New Normal Ini Tadi Sudah Dijelaskan Terkait Dengan Standar Untuk Memberikan Asuhan Ke Klien-klien Kita Mulai Dari APD Level 1 Di PMB Terus Kita Wajib Sudah Harus Saklet Pasien-pasien Kita Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Baik Itu Masker Hand Sanitizer Dan Yang Pasti Dibatasi Pengunjungnya Tidak Boleh Misalnya Dulu Kalau Ibu Bersalin Yang Nunggunya Banyak Sekarang Cukup Satu Bahkan Misalnya Hanya Nakasnya Saja Dan Yang Nunggun Harus Pakai Masker Tentunya Dan Jangan Lupa Kita Tetap Kolaborasi Dengan Puskesmas Ini Mungkin Ada Satu PR Dari Bunda Eva Untuk Penyelenggaran Suminar Hari PPK Tadi Ada PR Dikit Dari Bu Eva Suminar Merikutnya Sebaiknya Mengundang PPI Untuk Pencegahan Infeksinya Yang Biasa Kalau Di rumah Sakit PKRS Pengendalian Untuk Pencegahan Infeksinya Untuk Pengelolaan APD Supaya Lebih Jelas Lagi Bagaimana Pengelolaan APD Untuk Kita Khususnya Bidang Bidang Di PMB Jadi Jangan Sampai Pakai Hazmat Yang Harus sekali Pakai Atau Misalnya Bisa Di Reuse Tapi Tidak Tau Cara Pengelolaannya Habis Pakai Gantung Itu Malah Jadi Penyebaran Terus Mungkin Nanti Jadi Materi Berikutnya Terima Kasih Bunda Kita Profesi Bidang Lebih Aware Lagi Di Era Pandemi Ini Kemudian Untuk Materi Kedua Dari Gusevita Bisa Saya Simpulkan Bahwa Kita Sebagai Bidang Peran PMB Itu Harus Bagaimana Harus Profesional Profesional Saat Melakukan Pelayanan Tentunya Inovatif Kreatif Dan Adaptif Yang Tentunya Harus Dikut Sertakan Dengan Teknologi Yang Saat Ini Kita Berada Di Revolusi Industri Ada Beberapa Poin Yang Harus Kita Cari Tahu Sebagai Bidan Yang Pertama Adalah Harus Terus Pantau Terus Perkembangan COVID Jadi Jangan Sampai Kita Sebagai Bidan Malah Kalah Lebih Tahu Pasien Kita Makanya Kita Terus Update Tentang Informasi COVID Ini Jadi Jangan Sampai Kita Don't Care Soal Perkembangan COVID Jadi Kita Terus Update Terus Harus Tahu Kita Berada Di Wilayah Di Wilayah Zona Mana Aja Jadi Terus Klien Kita 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 Berada Di Zona Yang Mana Yang Pasti Disiplin Untuk Pakai Protokol Kesehatan Terus Kita Sendiri Sebagai Bidan Di PMB Harus Menjaga Kesehatan Baik Fisik Maupun Mental Karena Dengan Kita Stres Aja Itu Juga Bisa Menurunkan Imun Kita Terus Membantu Pemerintah Untuk Mengedukasi Masyarakat Jadi Jangan Sampai Hox-hox Yang Ada Di Luaran Sana Semakin Menyebar Luas Jadi Kita Tetap Harus Concern Membantu Pemerintah Memberikan Informasi Yang Tepat Tentang COVID Terus Masya Tetap Harus Maksimal Dan Bijak Dalam Penggunaan Teknologi Jadi Kita Bidan Jangan Sampai Kita Ikut Menyebarkan Hox-hox Jadi Kalau Ada Informasi Sedikit Paling Sering Saya Sebagai Itu Ada Macem-macem Tapi Jangan Langsung Kita Share Tapi Kita Harus Cari Dulu Pembenarannya Apakah Ini Benar Itu Yang Dimaksud Dengan Bijak Dalam Menangani Dalam Mengedukasi Menggunakan Teknologi Tadi Yang Disampaikan Oleh Ibu Sepita Sedangkan Untuk Narasumber Ketiga Kita Yang Saya Bisa Resumkan Itu Hak Bidan Itu Tertuang Di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 60 Sedangkan Kewajibannya Ada Pasal 61 Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 Dan Tadi Bidan Anggis Sudah Menciarkan Hak Dan Kewajiban Dari WHO Untuk Bidan Itu Ada 10 Kewajiban Sedangkan Untuk Haknya Itu Ada 14 Hak Dari Bidan Yang Harus Kita Kelola Dengan Baik Kita Sampaikan Hak Dan Kewajiban Kita Kita Lakukan Dengan Baik Oke Itu Saja Untuk Peserta Zoominar Kali Ini Kita Belum Selan